...utama untuk memberi kerangka Pancasila kepada penyelenggaraan pemerintah dan menghindari perilaku kekuasaan yang otoriter yang menjadikan Pancasila hanya sebagai alat untuk mendisiplinkan dan menundukkan warga negara. Jadi, poin besar saya itu sebenarnya di situ dan itu terkait dengan pertanyaan Mas Tiffany. Jadi, betul bahwa... Yang betul apa, Mas? Giovani 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 Gak cocok ya Giovani pakai topia Mas Giovani Begini, poin saya tadi adalah kalau teman-teman perhatikan di masa Ordu Baru itu saya tidak tahu berapa banyak yang lahir di masa Ordu Baru itu itu masa yang serem ya serem yang pernah lagi kita balik ke masa itu membahas Pancasila seperti ini itu bisa membuat seluruh ruangan diangkut dengan truk ke Kodim atau ke Korem jadi di masa itu yang namanya harus berpancasila itu hanya warga negara jadi cara Pancasila diajarkan diturunkan itu pertil kecil-kecil sangat kecil-kecil moralitas individual itu yang saya maksudkan adalah tadi bahwa Pancasila itu dasar negara bukan rujukan berperilaku individu sebagai individu nah tapi ketika individu itu menjadi bagian dari kehidupan berkebangsaan itu betul kita terikat kepada kepada semangat Pancasila yaitu yang pro intinya adalah konsensus itu tadi masalahnya teman-teman coba nanti lihat-lihat itu apa namanya butir-butir Pancasila itu asli moralitas individu betul-betul tidak ada urusannya dengan bagaimana menjadi bagian yang baik dari sebuah proses bernegara jadi sangat individual Mas Gervandu misalnya ajing menabuh tidak bergaya itu mewah itu itu sangat individu jadi penguasa sedemikian rupa memanipulasi waktu itu ya memanipulasi Pancasila agar beralih dari kerangka memikir ke negaraan menjadi urusan individu jadi semua harus berpancasila kecuali penguasa nah zaman itu kira-kira begitulah suasana semua harus berpancasila kecuali penguasa penguasa itu bebas penguasa bebas dan above ideology itu yang menurut saya harus diubah cara pikir kita bahwa Pancasila terutama dimaksudkan sebagai kerangka bagi penyelenggaraan negara dan dalam penyelenggaraan negara itu duty bearernya pemegang tanggung jawabnya adalah penguasa yaitu penguasa yang meminta mandat kepada kita lewat penduduk lalu kita beri dia mandat dan kemudian kita beri dia gaji lewat Pancasila tapi juga yang terkena terkena kewajiban Pancasila itu adalah warga negara ketika mereka menjadi bagian dari proses berkatan dalam jadi yang dikutip oleh Mas Giovanni tadi Pancasila adalah ruh kehidupan berbahasa dan berencara itu make sense dalam hal ini karena kemudiannya kita bicarakan sebenarnya kebernegaraan kebernegaraan itu ada penguasa ada individu cuma poin saya adalah jangan terulang lagi Pancasila hanya digunakan oleh penguasa untuk mendisiplinkan individu dengan penafsiran penafsiran yang sangat individual ranah pekerjaannya individual dan ini terkait dengan pertanyaan Mas Permana bagaimana cara menghindari penafsiran yang menyimpang penafsiran yang menyimpang itu terjadi ketika penguasa punya ambisi politik untuk mengontrol warga negara secara penelitian dan kalau teman-teman pelajari sejarah dunia bukan cuma Pancasila yang apa ideologi yang disalahgunakan oleh penguasa dimana-mana semua ideologi itu cenderung bisa disalahgunakan oleh penguasa untuk mendisiplinkan warga negaranya agar patuh sepenuhnya kepada keputusan-keputusan yang yang apa otoritatif dari penguasa kalau teman-teman baca buku novelnya George Orwell tentang English Socialism yang pernah meramalkan bahwa tahun 1984 warga Inggris ini Inggris ya itu akan berada dalam pendali penuh oleh penguasa yang mengatasnamakan ideologi telah menjadikan warga negara hanya sebagai objek pengawasan ideologinya namanya adalah Exoc English English Socialism dan pola pengawasannya adalah yang kemudian dikenal sebagai Panopticon semua diawasi diawasi atas nama kepatuhan dan penguasa menjadikan ideologi sebagai cara untuk menakutkan motivasi ini semua harus kita ubah ini apa harus kita bawah nah saya setuju Pancasila bisa juga menjadi alat penolak Mas Giovanni seperti saya sampaikan tadi kalau ideologi baru yang baru muncul itu menolak untuk berkonsensus patahnya cuma satu konsensus patahnya cuma satu kalau sebuah ideologi itu bersepakat berkonsensus dengan kebangsaan Indonesia tidak masalah tapi berkali-kali kita tidak pernah menggunakan konsensus itu sebagai ukuran ketika penguasa baru menolak komunisme dan menghantam partai komunis bukan karena urusan terkonsensus partai komunis tidak ada masalah dengan konsensus ke Indonesia sama waktu itu cuma memang ideologinya mau lebih diarahkan kepada komunisme jangan lupa partai pertama yang menggunakan nama Indonesia itu adalah partai komunis bukan yang lain-lain umat islam itu masih menunggu kira-kira 20 tahun setelah PKI baru berani menggunakan nama Indonesia organisasi pertama yang diberikan oleh umat islam namanya Muhammadiyah yang kedua nah dah terpulang tidak ada Indonesia baru berikutnya ada Majelis Islam ahla Indonesia itu tahun 30an 20 tahun lebih setelah partai komunis jadi mereka bersepakat seolah Indonesia mereka setuju dengan konsensus ke Indonesia kejuan-kejuan awal itu banyak orang komunis tanpa laka itu seorang komunis tapi pemerintah milik roda baru menghantam PKI tidak karena PKI menolak berkonsensus tapi karena tuduhan PKI mendalangi pembunuhan para jendela yang bukti-bukti sejarah mengatakan itu pun tidak benar yang menculik tentara yang membunuh tentara yang dituduh PKI disini juga di batalion 403 batalion itu batalion infantri itu menculik komandan Korem seorang seorang komandan teritorial lalu membunuhnya di tempat lalu kemudian kepala staf Koremnya datang mencari ikut dibunuh juga di tempat tentara semua yang melakukan belakangnya dikatakan dan renjungnya diculik oleh PKI dibawa ke batalion infantri di Ketungan bagaimana dijuntungannya itu? tentara menculik tentara lalu PKI yang digunuh nah tuduhan-tuduhannya kemudian teman-teman digunakan untuk menghantap NPU ikut-ikut juga karena NPU ada konflik panjang dengan PKI sejak tahun 1962 terutama terkait dengan Undang-Undang Agralia Land Reform yang memaksa aset-aset pesantren untuk diredistribusi kepada petani karena aset-aset pesantren banyak dikuasai oleh individu waktu itu konfliknya kemudian beruang jangan salah itu konfliknya dulu apakah orang itu berusaha dengan PKI? enggak juga tempat bersembunyinya Tan Malaka dimana? dirumahnya Kiai Haji Wahid Hasil ketua Nahandatulullah biasa-biasanya waktu itu tapi sejak ada Undang-Undang Agraria bertengkarlah mereka lalu PKI menunding Kiai sebagai tujuh setan desa yang menghalang-halangi Land Reform wah kalau sudah urusan aset urusan tanah itu konfliknya luar biasa hebat itu terjadi juga konflik antara PKI dengan pemilik-pemilik perkebunan di Sumatera lalu juga dengan para bangsawan di Bali lalu itulah yang kemudian dijadikan alasan apa lalu kemudian Pancasila lah yang dijadikan alasan untuk menghantar komunisme poin saya teman-teman semua Pancasila memang bisa menolak kalau ada ideologi atau elemen masyarakat atau siapapun yang menolak berkonsensus ke Indonesia tapi bukan berarti setiap ideologi as such ya setiap ideologi per se itu bisa ditolak hanya karena diantara bertentangan benar-benar uji dulu dengan prosesus jangan berburu don't go to the mill jangan kesusun jangan kesusun nah teman-teman semua poin saya adalah penguasa terutama di era-era autoriter itu seringkali menyalahgunakan Pancasila untuk penafsiran-penafsiran yang tidak benar seperti yang dikontrikan oleh master saya kira itu respon saya mas moderator baik kesimpulannya baik kesimpulannya teman-teman semua kita ini adalah bangsa yang sangat majum kita ini bangsa yang dibangun di atas imajinasi yang kata Ben Anderson kita adalah contoh terbaik dari imagined communities karena kita tidak punya referensi rasial sebagai bangsa beda dengan orang Inggris yang jelas warna kulitnya warna rambutnya dan seterusnya kita ini tidak punya referensi rasial untuk mengatakan inilah Indonesia karena wajah orang Indonesia versi Sumatera beda dengan orang Indonesia versi Pemakasan itu ya kenapa tidak banyak orang Mandura menjadi bintang film karena orang-orang ganteng dan cantik adanya di Sumatera di Sunda kecuali Jansastro yang keturunan Jogja jadi Indonesia beragam teman-teman semua dan yang beragam ini harus terus-menerus dijaga dengan berkonsensus untuk menjaga persatuan nah Pancasila sebenarnya adalah kira-kira ya titipan dari yang maha kuasa sebagai alat bagi kita untuk menjaga keindonesiaan itu sudah aktif karena sekali lagi keindonesiaan itu adalah produk jagasan kita bukan produk rasial kalau Pancasila kita tidak sekat dengan hati-hati maka Indonesia akan mudah sekali menjadi ikatan yang rapuh Indonesia itu fragile rapuh sekali Indonesia dibandingkan Malaysia jauh lebih rapuh kenapa? karena Malaysia punya referensi rasial tentang siapa itu bangsa Melayu tapi Indonesia tidak punya referensi rasial tentang siapa itu orang Indonesia kalau teman-teman nanti kuliah di luar negeri teman-teman sering akan disangka orang lain saya ketika berada di Australia sering disangka orang Filipina kalau teman-teman yang dari Sumatera itu sering disangka orang Malaysia analogannya seperti itu nanti orang-orang dari Indonesia Timur sering disangka orang Polinesia atau Pasifik dan seterusnya jadi kita sering pikir bangsa lain karena yang namanya Indonesia tidak punya referensi rasial jadi mari kita perlakukan Pancasila sebaik-baiknya sebagai dasar tadi yang dinamis untuk tetap menjaga keindonesiaan dengan segala kebenaran begitu terima kasih terima kasih terima kasih kami sampaikan untuk